Pemirsa pendistribusian BBM ke SPBU 56.807.11 Nusa Ceningan, Kecamatan Nusa Penida, Kelungkung, sempat mengalami keterlambatan selama beberapa hari. Akibatnya, antrean permintaan BBM dari warga, wisatawan maupun nelayan membludak. Di konfirmasi Kasubak Humas Polres Kelungkung, Ibtu Agus Widiono membenarkan adanya antrean. Ia pun mengatakan pihaknya memastikan tidak ada gejolak di tengah masyarakat. Ia mengutarakan pihak kepolisian secara khusus melakukan monitoring di SPBU Ceningan sekitar pukul 12 Wita. Berdasarkan hasil monitoring, BBM akhirnya bisa masuk kembali di SPBU 56.807.11 Nusa Ceningan. Stok BBM sudah kosong selama tiga hari. Kekosongan selama berhari-hari itu membuat antrean pun membludak. Jerigen yang digunakan untuk membeli BBM nampak berjejer memenuhi SPBU. Ada pun jumlah BBM yang masuk pada proses pendistribusian minggu ini, 4 Agustus 2024, antara lain untuk jenis Pertalite sebanyak 25.000 liter, Pertamax 32.000 liter, dan Dexlite 5.000 liter. Jumlah itu diharapkan cukup untuk memenuhi kebutuhan warga wilayah kepulauan itu. Sebab selain dikenal sebagai destinasi wisata, juga banyak dari yang beraktifitas sebagai nelayan. Dia menambahkan banyaknya antrean BBM yang terjadi di SPBU Nusa Ceningan ini diakibatkan karena keterlambatan pendistribusian BBM di SPBU tersebut. Sebab salah satu kapal LCT pengangkut BBM mengalami kerusakan. Sehingga jadwal pendistribusian BBM di SPBU Ceningan harus berbagi jadwal kapal LCT dengan pendistribusian ke SPBU di Nusa Penidah agar kekosongan BBM ini di Nusa Ceningan tidak berlangsung semakin lama. Baggi Artebalipos melaporkan.